Intro Assalamualaikum Berjumpa kembali dengan saya Mandala Di channel podcast Horror Ribbon Intro Hana dan Yulia adalah kakak adik berdarah Minang Ayahnya asli Maninjau, Sumatera Barat Sementara ibu mereka merupakan gadis asli Tanah Ruah Jurai, Lampung Orang tua mereka dipertemukan saat masih sama-sama bekerja Di sebuah pasar kecamatan Baradatu Waikanan Ayah Yulia, Hanan, bekerja di sebuah rumah makan padang Sementara ibunya, Ega, jadi pekerja di salah satu kios sayur di pasar tersebut Setelah menikah, keduanya memutuskan untuk hidup bertani Dan tinggal di desa kecil tempat asal Ega Memang, Hanan juga sudah tak punya orang tua Maka ia mengikut saja saat Ega mengajaknya tinggal di desa dan bertani Toh, ia juga sudah yatim piatu sejak berusia 12 tahun Beruntung, mak wo-nya mau menanggung biaya hidup Hanan Sampai ia berusia 15 tahun Setelah itu, ia ikut Pak Ete-nya ke Baradatu Untuk membantu Pak Ete mengelola rumah makannya Kedua gadis cantik berlari-lari kecil di ladang Yang baru saja dibersihkan dari rumputan Musim tanam akan segera tiba Warga desa di sini hidup dengan menanam padi ladang Yulia, jangan cepat-cepat Tunggulah Uni Gadis yang tertinggal setengah berteriak ke arah adiknya Sementara yang dipanggil malah tertawa lepas di ujung sana Ah, itu dasar Uni saja yang lambat Ayolah, Uni percepat sedikit larinya Sudah sore Hana yang merasa diledek oleh adiknya Menunjukkan ekspresi cemberut Dibanding adiknya yang bertubuh kecil tinggi Hana memang bertubuh sedikit berisi Dan tak terlalu tinggi Ia lebih mirip ibunya Sementara adiknya lebih mirip dengan ayah mereka Pergilah, biar ayah yang bawa Hanan yang memang mengekor di belakang mereka Mengambil kayu bakar yang dibawa anak sulungnya Ia memanggul kayu-kayu tersebut Dan berjalan mengiringi kedua anak gadisnya Mereka berjalan beriringan menuju desa Sambil sesekali bercerita Dan melempar candaan seperti biasa Saat tiba di rumah Ega sudah menunggu suami dan anak-anaknya Selagi menunggu mereka bergantian mandi Ia menjerang air di tungku tanah liat Lalu menyeduh kopi Sepiring pisang goreng sudah ia siapkan sejak tadi Dan ikut dihidangkan di atas meja kecil Di teras rumah mereka Hanan naik Sembari menggosokkan handuk kerambutnya yang basah Ia bergabung bersama istri dan kedua anaknya Yang asik menikmati pisang goreng Rumah mereka memang masih rumah panggung tradisional Bagian atas terdiri dari teras Ruang tamu Ruang makan Dapur Dan dua kamar tidur Sementara bagian bawah Sebagian didindingi Untuk menjadi lumbung penyimpanan sisa hasil panen Dan sebagian lagi dibiarkan terbuka Untuk menyusun persediaan kayu bakar Sementara untuk mandi Mereka masih menggunakan sumur Dan mengambil airnya menggunakan timba Sumur disini Diberi dinding di sekitarnya Sekaligus berfungsi sebagai kamar mandi Amak Unti dibalamban sinahaga di guai api Tanya Yulia Ibu Pisang di bawah rumah itu Mau dibuat apa? Guai lambang sari Lamun watsisana guai pisang goreng Ega menyahut Sembari memasukkan potongan pisang goreng terakhir ke mulutnya Buat lambang sari Kalau ada sisanya Buat pisang goreng Hana merenggut Mendengar percakapan ibu dan adiknya Ia memang lebih fasi berbahasa Minang Daripada bahasa Lampung Jadi Dia kadang kurang paham percakapan mereka Sehari sebelum menanam padi Yulia asik mengaduk tepung beras yang sudah dicairkan dengan santan Lalu ia aron di atas tungku Untuk mematangkan adonan Hana menambahkan dua lembar daun pandan Yang sudah diikat Dan sejumput garam Mereka akan membuat kudapan khas Lampung Yakni lambang sari Sebenarnya Kudapan ini juga ada di daerah lain Dengan sebutan naga sari Dan sebagainya Lambang sari terdiri dari tepung beras yang di aron Ditungku dengan santan kelapa Setelah adonan matang Diambil sesendok Dan ditaruh di atas daun pisang Lalu diberi irisan buah pisang Dan dilipat Kemudian dikukus Uni Buatkanlah bakmi Yulia ingin makan bakmi Hana yang tengah mengelap daun pisang menoleh Nanti kalau lambang sarinya sudah selesai Uni buatkan bakmi Jika bakmi yang orang-orang ketahui Adalah mie dengan semangkuk kuah mengepul Dan berbagai macam bumbu Maka bakmi di Lampung Hanya tepung tapioca Yang dicetak sedemikian rupa Menyerupai mie Diberi rasa asin di adonannya Dan setelah matang Disajikan dengan bawang goreng Iya Hanya seperti itu Sangat simpel Dan sederhana Tapi Itulah yang tak Yulia temui Di tempat lain Hari untuk tanam padi tiba Sedari subuh Yulia dan Hana Sudah sibuk Menyiapkan kue-kue Termos berisi kopi Dan teh Juga nasi dan lauknya Untuk mereka santap di ladang nanti Saat tengah asik Menata kue-kue ke dalam bakul Yulia membuka percakapan Uni Sudah berapa malam ini Yulia mimpi Hana yang sedang sibuk mengaduk Dan mengipasi nasi Sontak menoleh Diperhatikannya wajah adiknya itu Sebentar Lalu Kembali sibuk dengan kegiatannya Mimpi apa Yulia Mimpi bertemu seorang pria tampan Berpakaian kerajaan Rambutnya gondrong sebahu Tubuhnya kekar Dan dia selalu bilang Agar Yulia menunggunya Apa menurut Uni Itu pertanda Hah Kau terlalu banyak baca buku itu Rupakan saja Itu cuma bunga tidur Pertanda macam apa Lagipula ini bukan zaman Kerajaan lagi Yulia Lelaki paling tampan Di kampung ini saja Bertanam padi Tidak ada itu yang Berpakaian kerajaan Hana Hanya menanggapi Perkataan adiknya itu Sambil lalu Ia sibuk Memasukkan nasi Kedalam bakul-bakul kecil Lalu menumpuknya Jadi satu Ah Siapa lelaki paling tampan itu Bang Najam ya Yulia mengedipkan Sebelah mata Ke arah Hana Ah Ya bukan Tentu saja bukan Lalu Yulia semakin gencar Mengoda kakaknya Yang sudah tersipu malu Dan segera Menyibukan diri Sudahlah Yulia Uni sedang sibuk Yulia merengut Bilang saja Kalau iya Sungutnya Lalu ia teringat lagi Dengan mimpinya Tapi Uni Mimpi Yulia itu Nanti saja ceritanya Kau bereskan dulu Kerjaanmu Mendengar respons Kakaknya yang seperti itu Yulia urung Meneruskan cerita Ia memilih Mengangkat bakul Berisi kue lambang sari Lalu membawanya ke depan Ia memilih sibuk Mengangkut bakul-bakul Itu ke depan Dan meletakkannya di teras Nanti Beberapa pemuda Yang ikut bantu Menanam padi Akan mengambil Bakul-bakul itu Dan membawanya ke ladang Saat matahari terbit Dua kakak beradik itu Sudah berada di ladang mereka Menyiapkan kopi dan kue Untuk sarapan orang-orang Yang datang membantu Yulia Tolong ayah Masukkan bibit Ke dalam lubang ya Hanan memberikan ember Berisi benih padi Pada anak bungsunya Ia ayah Yulia mengekori ayahnya Yang membuat lubang Menggunakan dahan pohon Yang dibuat runcing ujungnya Fungsinya Agar saat ditancapkan di tanah Maka akan tercipta lubang Untuk menyemai bibit padi Yulia Mulai memasukkan bibit-bibit padi Ke dalam lubang Buatan ayahnya Beberapa orang Yang membantu Melakukan hal yang sama Sementara yang lain Masih ada yang menyiangi rumput Yang mulai tumbuh lagi Mereka bekerja Sambil sesekali Melempar canda Dan tertawa Ada yang asik bernyanyi Mengiringi lagu Di radio Yang mereka bawa Ega dan Hana Tampak asik Menyiapkan ikan Yang mereka bawa Dari rumah Memberi bumbu Lalu dibantu Seorang pemuda desa Mereka mulai Membakar ikan tersebut Amak Jangan lupa Buat sambal seruit Yang pedas Teriak Yulia Agar terdengar Oleh ibunya Jarak mereka Cukup jauh Itu sebabnya Ia pikir Dirinya perlu berteriak Sambal seruit Adalah sambal Kas Lampung Terdiri dari cabai rawit Rampai Dan terasi Yang dibakar Biasanya Disajikan dengan ikan Atau terung bakar Iya Tapi Jangan menangis Kalau kepedasan ya Hana menyahut Sembari tertawa Ah Harusnya Uni Yang diperingati Seperti itu Yulia suka pedas Dan Uni Tidak kuat pedas Awas nanti Menangis di depan Bang Najam Yulia mulai iseng Menggoda kakak Semata wayangnya Sementara Pemuda yang membantu Hana membakar ikan Hanya tersenyum saja Hana melotot Ke arah adiknya Dan meminta maaf Kepada Najam Pemuda yang sedang asik Membakar ikan Maaf Bang Jangan dengarkan Yulia Setelahnya Mereka semua sibuk Dengan urusan masing-masing Tanpa terasa Matahari Sudah naik Semakin tinggi Hanan mengeluarkan Jam tangan Yang ia letakkan Di saku celananya Jarum jam Menunjukkan Angka 11 Lebih seperempat Ia bertepuk tangan Beberapa kali Sebagai pertanda Isirahat siang Orang-orang Mulai meninggalkan Pekerjaan mereka Dan kembali Ke gubuk Di tengah ladang Untuk istirahat Dan santap siang Hana menuangkan Kopi dan teh Untuk semua orang Dan menyiapkan Makan siang Bersama ibunya Yulia Mendekati kakak sulungnya Sembari meringis Unih Temani Yulia Kesunai Mau buang air kecil Bisiknya Hana menoleh Unih sedang ada kerjaan Yulia Ada apa? Ega bertanya Saat melihat Kedua anak gadisnya Saling berbisik Yulia minta Temani ke sungai Amak Sahut Hana Ya sudah Temanilah dulu Baik Amak Yulia Mengamit lengan Kakaknya Dengan tak sabar Ia sudah sangat Kebelet Buang air kecil Sejak tadi Setengah berlari Hana mengimbangi Langkah adiknya Sementara Yulia Berlari kecil Turun ke sungai Unih Tunggu di atas Tebing saja Teriak Yulia Ia Sembari menunggu Adiknya Menyelesaikan Hajat Hana menoleh Kanan kiri Memerhatikan Kebun lada Yang berbatasan Langsung Dengan ladang mereka Terdengar Suara burung Yang sangat nyaring Dari arah Pohon kecapi Di sebelah kiri Hana penasaran Dengan bunyinya Dan ia berjalan Menuju Pohon kecapi Tak jauh Dari tempatnya Berdiri semula Hana mendongak Berharap Dapat melihat Rupa burung Bersuara lantang Tersebut Tapi Saat ia mendongak Tak ada apa-apa Di atas Pohon kecapi Burung itu Sudah berpindah Ke pohon durian Yang lebih jauh Merasa Tak mendapat Apa-apa Hana Hendak kembali Ketempatnya Semula Lakan tetapi Langkahnya Terhenti Saat melihat Seseorang duduk Di bawah Pohon kecapi Dengan posisi Membelakanginya Hana tidak tahu Itu siapa Lelaki Atau wanita Tapi Ia penasaran Sedang apa Orang tersebut Rasa penasarannya Yang semakin dalam Membuat Hana mendekat Ia mengintip Dari jarak Kurang lebih 2 meter Dari tempatnya Berdiri Hana melihat Orang tersebut Memungut Daun kecapi Yang jatuh Dan menatapnya Cukup lama Lalu Ia melubangi Daun tersebut Dan membuangnya Orang itu Mengambil lagi Daun kecapi Yang lain Melakukan hal Yang sama Dan membuangnya Hana Mempertajam Matanya Ada apa Di daun kecapi Tersebut Kenapa Orang itu Menatapnya Begitu lama Tapi Berakhir Dibuangnya Sesaat kemudian Hana terkesiap Ia melihat Ada gambar Wajah adiknya Di daun kecapi itu Walau Samar Tapi Hana Sangat yakin Itu gambar Wajah Yulia Ia berlari Ke sungai Dan mendapati Adiknya itu Tengah mencuci muka Tanpa pikir panjang Hana menarik Lengan adiknya Untuk kembali Ke ladang mereka Tiba di ladang Hanan bertanya heran Mengapa Kedua anak gadisnya Lari sampai Terengah-engah Seperti Terengah dikejar Sesuatu Yulia juga Menatap kakaknya Sebal Ia sedang asik Cuci muka Saat Hana Menariknya Secara paksa Tanpa Penjelasan Setelah Menenangkan diri Hana menceritakan Apa yang ia lihat Di bawah pohon Kecapi tadi Seorang wanita tua Berdiri Usai mendengar Penjelasan Hana Ia menatap Hanan dengan serius Bawa Yulia pulang Kurung dia di kamar Dan kalian semua Yang muda-muda Jaga kamar Serta rumah tempat Yulia dikurung Cepat Perintahnya Lantang Semua orang Saling pandang Kebingungan Ada apa Ada apa Minan Kenapa Yulia harus dikurung Ega Mengampiri Bibinya Untuk meminta Penjelasan Agwe Anakku Tengiskon Cawa Minan Anak Mulimu Dincar Jelma Gunung Ujar Minan Menatap Iba Karah Yulia Aduh Anakku Dengarkan Ucapan Bibi Anak Gadismu Dincar Orang Gunung Mendengar Ucapan Minan Semua Yang ada Di sana Tak Lagi Banyak Bertanya Semua Langsung Membawa Yulia pulang Dan Melaksanakan Apa Yang Diperintahkan Minan Yulia Dimasukkan Kedalam Sebuah Kamar Yang Tertutup Rapat Jendela Dipaku Dari Dalam Agar Kokoh Dan Pintu Dirantai Dari Luar Yulia Tak Banyak Bertanya Ia Menurut Saja Saat Minan Mengunci Kamarnya Dari Luar Sementara Di Luar Para Pemuda Menjaga Rumah Tempat Mengurung Yulia Mereka Ada Yang Membawa Tombak Badik Bahkan Golok Dan Pedang Di Luar Kamar Hana Duduk Di Depan Pintu Ia Mengetuk Daun Pintu Yang Cukup Tebal Tersebut Yulia Kau Tanyanya Ada Apa Uni Terdengar Sahutan Yulia Dari Dalam Mengobrolah Dengan Uni Biar Tidak Terlalu Sepi Uni Ingat Tentang Mimpi Yulia Ada Apa Dengan Mimpi Itu Dik Hana Sangat Jarang Memanggil Yulia Adik Saat Itu Dilakukannya Ia Tengah Khawatir Berat Pada Adik Itu Di Mimpi Itu Yulia Bertemu Pangeran Di Tepi Ladang Bagian Atas Dekat Batu Besar Perbatasan Dengan Kebun Karet Wak Daut Itu Kapan Kau Kesana Terdengar Minan Yang Menyahut Dari Luar Tiga Hari Lalu Mimpi Apa Yang Kau Lakukan Di Sana Mencari Kayu Bakar Selain Itu Duduk Di Atas Batu Sambil Bernyanyi Menunggu Uni Hana Mengikat Kayu Bakar Minan Mengelah Nafas Sudah Mimpi Katakan Berapa Kali Jangan Duduk Di Atas Batu Besar Itu Kalau Sudah Lewat Azan Asar Itu Jalan Ke Kampung Mereka Maaf Mba Ah Yulia Malang Nian Nasib Muna Keluh Wanita Tua Itu Lirih Ega Yang Baru Datang Membawa Teko Berisi Teh Tak Sengaja Mendengar Ucapan Bibinya Ia Mulai Menangis Bagaimana Bila Terjadi Sesuatu Pada Anak Gadisnya Nanti Ega Baru Saja Menyelesaikan Solat Maghrib Sesuai Pesan Dari Minannya Tadi Yulia Boleh Dikeluarkan Saat Lepas Waktu Maghrib Ia Membuka Gembok Satu Demi Satu Lalu Menguat Daun Pintu Tapi Alangkah Terkejutnya Dia Saat Melihat Kamar Itu Kosong Melompong Tak Ada Yulia Dimanapun Ega Langsung Masuk Ke Kamar Membuka Lemari Dan Mencari Di kolong Ranjang Tapi Yulia Tetap Tidak Ada Tak Urung Wanita Itu Berteriak Panik Dan Mengundang Semua Orang Naik Rumah Panggung Tersebut Yulia Hilang Ya Pekik Ega Saat Melihat Suaminya Masuk Bersama Beberapa Orang Apa Hanan Ikut Terkejut Amah Sudah Cari Dia Tanya Hana Sudah Nak Tidak Ada Beberapa Orang Pemuda Masuk Dalam Kamar Memeriksa Barangkali Ada Artap Dinding Atau Apapun Itu Yang Jebol Dan Menjadi Jalan Orang Gunung Melarikan Yulia Tapi Semua Utuh Tak Ada Celah Sama Sekali Minan Datang Masih Dengan Mukena Putih Membalut Kepalanya Apa Yang Terjadi Yulia Hilang Minan Astagfirullahalazim Ya Allah Minan Menyandarkan Dirinya Di Dinding Papan Ia Mengurut Dada Pelan Ia Pikir Dengan Mengurung Yulia Maka Semua Itu Bisa Dibatalkan Ia Pikir Yulia Bisa Diselamatkan Nyatanya Tidak Sama Sekali Yulia Tetap Hilang Susah Nian Bila Orang Gunung Sudah Jatuh Cinta Hampir Tak Bisa Kita Menghalanginya Ega Hana Dan Hanan Menangis Mengetahui Bahwa Yulia Sudah Dibawa Pergi Mereka Tak Tahu Bagaimana Cara Membawa Yulia Kembali Lagi Kepelukan Mereka Pagi hari Tak Seperti Biasa Hana Dan Ega Memasak Di Dapur Dengan Hening Tak Ada Cerote Yulia Yang Kerap Kali Mengganggu Kakaknya Yulia Memang Merupakan Anak Yang Sangat Teriang Ia Pandai Bergaul Dan Ramah Kepada Orang Di Sekitar Tak Heran Bila Orang-orang Di Desa Begitu Menyukainya Terdengar Langkah Kaki Menaiki Tangga Hanan Baru Kembali Dari Rumah Seorang Kiai Di Desa Sebelah Ia Pergi Tadi Malam Dan Meninggalkan Anak Istrinya Di Rumah Ia Meminta Tolong Pada Kiai Itu Bagaimana Caranya Agar Yulia Bisa Kembali Tapi Kiai Tak Menjanjikan Apapun Ega Dan Hana Menyambut Hanan Dengan Wajah Penuh Harap Mereka Berharap Dapat Mendengar Berita Gembira Dari Kepala Keluarganya Tapi Hanan Menggeleng Lalu Duduk Di Lantai Rumah Panggung Mereka Tak Ada Yang Bersuara Semua Diam Larut Dalam Pikiran Masing-masing Tiba-tiba Terdengar Suara Dari Arah Tangga Tapi Keluarga Yang Tengah Bersedih Itu Hanya Membiarkannya Saja Yulia Datang Suara Itu Membuat Ketiganya Menoleh Ke arah Pintu Mereka Terdiam Beberapa Saat Lalu Perlahan Berdiri Dan Mengampiri Seorang Gadis Di Pintu Masuk Hanan Memeluk Anak Gadisnya Ia Nyaris Gila Saat Tahu Anaknya Menghilang Yulia Kamu Pulang Nak Ega Langsung Ikut Memeluk Yulia Diikuti Oleh Hana Yulia Merenggangkan Pelukan Keluarganya Lalu Tersenyum Yulia Tidak Diajak Masuk Ega Menghapus Air matanya Masuk Lena Masuk Hana Masih Merangkul Adiknya Kenapa Pula lah Harus Diajak Masuk Ya Masuk Saja Ini Juga Rumahmu Yulia Iya Uni Mereka Duduk Melingkar Di Ruang Tamu Yulia Menatap Keluarganya Satu Persatu Ia Tersenyum Lalu Mengembuskan Nafas Pelan Ayah Amak Uni Sebenarnya Yulia Tidak bisa Lama Ujarnya Tidak bisa Lama Maksudmu Ega Menatap Anak Bungsunya Yulia Tersenyum Lalu Mengalirlah Cerita Dari Mulutnya Saat Ia Tengah Digurung Yulia Merasa Sangat Mengantuk Jadi Ia Memutuskan Untuk Tidur Belum Lagi Ia Memang Cukup Lelah Sehabis Membantu Ayahnya Menyemai Bibit Padi Saat Tengah Asik Dalam Buayan Mimpi Yulia Merasa Tubuhnya Diguncang Pelan Ia Membuka Mata Dan Alangkah Terkejutnya Ia Saat Melihat Pemuda Yang Sering Datang Kemimpinya Tengah Duduk Di Tepi Ranjang Kamu Siapa Sebagai Anak Dara Yang Jarang Interaksi Dengan Pemuda Yulia Tentu Saja Terkejut Aku Alim Aku Pria Di Mimpimu Sahut Pemuda Berwajah Tampan Tersebut Yulia Masih Setengah Sadar Saat Alim Mengulurkan Tangan Ke Arahnya Dan Seolah Terhipnotis Ia Menerima Uluran Itu Alim Pun Mengendong Tubuhnya Dan Yulia Merasa Ia Kembali Mengantuk Jadi Ia Melanjutkan Tidur Saat Terbangun Yulia Terkejut Begitu Mendapati Dirinya Ada Di Tepi Sebuah Kampung Besar Dengan Banyak Orang Berlalu Lalang Saat Melihat Alim Mereka Akan Membungkuk Sopan Dan Tersenyum Ramah Dimana Kita Ini Tempatku Yulia Aku Sudah Memintamu Menungguku Dan Aku Datang Sekarang Ini Juga Adalah Tempatmu Kita Akan Menikah Dan Hidup Bahagia Di Sini Yulia Tersenyum Senang Tapi Senyumnya Langsung Surut Saat Ingat Orang Tuanya Tapi Ayah Dan Amak Aku Bagaimana Aku Tidak Mungkin Meninggalkan Mereka Begitu Saja Bantah Yulia Bingung Alim Menatapi Yulia Dengan Sorot Yang Tak Bisa Diartikan Ia Mengangguk Kelamat Lalu Tersenyum Apakah Kau Mencintaiku Yulia Yulia Menatap Alim Dan Mengangguk Pelan Iya Aku Mencintaimu Tuan Alim Kalau Begitu Menikahlah Denganku Yulia Bingung Di Sisi Lain Ia Bahagia Saat Mengetahui Pemuda Dimimpinya Benar-benar Datang Tapi Di sisi Lain Ia Tak Bisa Meninggalkan Keluarganya Begitu Saja Ia Teramat Menyayangi Keluarganya Dan Dia Tak Bisa Memilih Antara Alim Atau Keluarganya Jika 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 Kau Mau Menikah Denganku Aku Akan Membawamu Ke Duniaku Dan Akan Aku Izinkan Kau Menemui Keluargamu Untuk Berpamitan Bagaimana Keduniamu Mengapa Kita Tidak Sama-sama Datang Ke Ayah Dan Amakku Mereka Pasti Merseri Kita Alim Menggeleng Tidak Yulia Aku Dan Kamu Itu Berbeda Aku Tidak Bisa Sembarangan Datang Keduniamu Berbahaya Untuk Bangsa Kami Mengapa Yulia Masih Tidak Paham Alim Mengamit Lengan Yulia Dan Membawanya Masuk Keperkampungan Sembari Berjalan Ia Meminta Yulia Memeratikan Orang Yang Berlalu Lalang Yulia Perhatikan Aku Dan Mereka Kami Berbeda Dengan Kami Adalah Orang Yang Kalian Sebut Orang Gunung Alim Duduk Di Balai-balai Sebuah Rumah Besar Beberapa Orang Yang Asik Bekerja Berkumpul Dan Membungkuk Hormat Padanya Dan Saat Alim Mengangguk Barulah Mereka Kembali Bekerja Lagi Tuan Apakah Butuh Bantuan Saya Seorang Wanita Separubaya Datang Menawarkan Bantuan Kepada Alim Siapkan Kamar Calon Istriku Tita Alim Pelan Wanita Itu Mengangguk Lalu Masuk Kedalam Rumah Besar Banyak Sekali Orang Yang Tengah Bekerja Di Rumah Itu Yulia Mengampiri Alim Lalu Duduk Di Sisinya Orang Gunung Gumam Yulia Pelan Ia Jadi Ingat Perkataan Minan Jadi Tuan Alim Orang Gunung Yang Mengincarku Alim Mengangguk Aku Jatuh Cinta Padamu Yulia Saat Kau Bernyanyi Di Gerbang Kampung Kami Yulia Terdiam Jadi Pangeran Di Dalam Mimpinya Adalah Orang Gunung Ia Menatap Orang Yang Berlalu Lalang Ia Menyadari Mata Mereka Berbeda Dengan Matanya Mereka Juga Tak Punya Garis Di Bawah Hidung Mereka Aku Tak Bisa Menemanimu Untuk Pamit Kepada Orang Tuamu Tapi Kalau Kau Mau Aku Bisa Mengantarmu Yulia Terdiam Ia Masih Akan Berpikir Saya Akan Memikirkannya Tuan Tiga Hari Lagi Kau Pikir Mereka Sedang Apa Yulia Memerhatikan Orang Orang Yang Maksud Alim Mereka Seperti Tengah Menyiapkan Sebuah Acara Besar Ini Rumah Tuan Alim Panyanya Kemudian Alim Mengangguk Yulia Mohon Tolong Biarkan Yulia Pergi Menikah Dengan Tuan Alim Ayah Hanan Menatap Putri Bungsunya Yang Tersungkur Di Pangkuannya Ia Tak Rela Anak Gadisnya Menikah Dengan Orang Gunung Ada Banyak Manusia Di Dunia Ini Yulia Mengapa Kau Memilih Orang Halus Yulia Mencintai Tuan Alim Ayah Tidak Ayah Yulia Hanya Meminta Restu Ayah Dan Juga Amak Kalian Merestui Yulia Atau Tidak Yulia Tetap Tidak Bisa Pulang Yulia Sudah Terikat Dengan Tuan Alim Ayah Yulia Menikah Saja Dengan Bang Najam Meski Dia Tidak Kaya Tapi Dia Manusia Yulia Hana Menasihati Adiknya Uni Tidak Mengerti Sahut Yulia Diselat Tangisnya Sementara Itu Ega Masih Syok Mendengar Cerita Yang Dituturkan Anak Gadisnya Bagaimana Mungkin Orang Gunung Bisa Menikah Dengan Manusia Yulia Kita Dan Mereka Itu Berbeda Terserah Kau Mau Menikah Dengan Siapa Ayah Dan Amak Takkan Melarang Tapi Kalau Kau Dengan Orang Gunung Amak Tak Setuju Ega Angkat Bicara Yulia Beranjak Yang Menyeka Air Mata Di Pipinya Lalu Beralih Menatap Sang Ibu Amak Yulia Sudah Memikirkannya Matang-matang Sudah Dua Hari Ini Yulia Berpikir Dan Yulia Sudah Mantap Amak Dua Hari Tanya Hanan Iya Ayah Selama Di Sana Yulia Sudah Berpikir Matang-matang Yulia Kau Di Sana Belum Sampai Dua Hari Kau Baru Hilang Kemarin Yulia Hana Menimpali Aku Sudah Dua Hari Di Sana Unik Hana Menatap Ibu Dan Ayahnya Ia Tak Bisa Berkata Apa- Apa Yulia Kau Pasti Lelah Masuklah Tak tahu Lagi Harus Berkata Apa- Ia Sadar Betul Apa Yang Terjadi Pada Anak Gadisnya Akan Tetapi Ia Menolak Untuk Menerima Ia Meyakinkan Dirinya Bahwa Yulia Hanya Terlalu Lelah Sehingga Bicara Ngelantur Tak Jelas Hanan Menarik Paksa Dengan Anak Bungsunya Masuk Ke Kamar Ia Mengunci Yulia Di Dalam Kamar Dan Berharap Orang Bunian Itu Tak Datang Lagi Iya Orang Disini Menyebut Mereka Orang Gunung Tapi Hanan Adalah Orang Minang Mereka Menyebutnya Orang Bunian Hanan Sendiri Tak Menyangka Akan Berurusan Dengan Orang Bunian Ayah Ega Memanggil Suaminya Dengan Lembut Ia Mengusap Penggung Hanan Lalu Menuntunnya Duduk Di Kursi Tak Jauh Dari Kamar Anaknya Yulia Mungkin Juga Mencintai Orang Gunung Itu Ya Tapi Tidak Mungkin Yulia Kita Biarkan Menikah Dengan Orang Bunian Amak Sahut Tanan Putus Asa Amak Sudah Tidak Bisa Melarang Ayah Untuk Selamanya Yang Amak Pikirkan Hanya Kebahagiaan Anak Anak Kita Ega Mengelan Nafas Ia Juga Berat Membiarkan Anaknya Tinggal Di Alam Yang Bahkan Ia Sendiri Tak Tahu Ada Sudah Takdir Yulia Seperti Ini Ya Hanan Mengembus Nafas Berat Jauh Di Dalam Lubuk Hatinya Ia Juga Inginkan Kebahagiaan Untuk Anak 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 Tapi Mengapa Harus Kebahagiaan Yulia Seperti Ini Bentuknya Dengan Langkah Berat Hanan Membuka Pintu Kamar Anak Gadisnya Lakan Tetapi Tangis Yulia Yang Tadi Masih Didengarnya Seolah Hilang Terbawa Angin Kini Di Hadapan Mereka Hanya Ada Kamar Kosong Yang Masih Rapi Seperti Sebelumnya Tak Ada Yulia Maupun Suara Tangisnya Mau Sekeras Apapun Kita Melarang Yulia Sudah Jadi Bagian Dari Mereka Ya Ega Menenangkan Suaminya Yang Terduduk Lesu Di Muka Pintu Setelah Ini Entah Bisa Atau Tidak Lagikah Mereka Bertemu Yulia Paturai Patepang Dei Terima kasih Sudah mendengarkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Berjumpa Kembali Sapunyere Pegat Simpai Paturai Patepang Dei Terima kasih